PERSIK KEDIRI Pada menit keempat melalui tendangan jarak jauh Renan Silva yang berhasil diamankan oleh Kevin Ray Mendoza. Pada menit keenam, PERSIK KEDIRI menciptakan situasi berbahaya melalui striker utama mereka, Flavio Silva. Namun, upaya tersebut dapat diredam oleh Nick Kuipers yang berhasil membuang bola. Menit kesebelas, giliran PERSIK mendapatkan peluang melalui David da Silva setelah umpan dari Ciro Alves. Namun, sayangnya bola tidak dapat dijangkau oleh David da Silva. Pada menit ke-19, Boboto harus menahan napas saat Supriyadi dan Flavio Silva mendapatkan peluang secara beruntun. Memanfaatkan kesalahan pemain PERSIK, Supriyadi mendapat peluang dari jarak dekat dan melepaskan tendangan yang berhasil diblokir oleh Kevin Mendoza. Bola kemudian muntah dan jatuh ke kaki Flavio Silva yang berdiri tanpa pengawalan. Untungnya, tendangan striker asal Portugal itu masih melambung di atas mistar gawang PERSIK. Tidak lama kemudian, giliran Febri Haryadi dan David da Silva yang mencoba dengan melepaskan tendangan mendatar dari jarak jauh yang masih dapat diamankan oleh Dikri Yusron. Pada menit ke-43, PERSIK hampir berhasil membobol gawang PERSIK ke diri melalui sundulan David da Silva yang memanfaatkan bola rebound dari tendangan Ezra Walian yang ditepis oleh Dikri Yusron. Namun, gol tersebut dianulir meski dalam tayangan ulang terlihat posisi David da Silva onside karena saat Ezra melepaskan tendangan masih ada pemain PERSIK yang berdiri hampir sejajar dengan DDS. Di penghujung babak pertama, Kevin Mendoza kembali membuat penyelamatan penting dengan menggagalkan tendangan dari Renan Silva. Terima kasih telah menonton!